Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan bahamirsa sekalian yang dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dirahmatinya oleh Allah SWT. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan masuk di satu bulan yang mulia, salah satu di antara empat bulan yang disebut dengan Ashurul Hurum, yaitu bulan Dulhijjah. Secara singkat, bulan Dulhijjah sering kita sebut dengan bulan haji atau bulan kurban. Sepatutnya buat orang yang melaksanakan ibadah untuk melandasi ibadahnya dengan ilmu. Sebab jika kita beribadah tanpa dilandasi dengan ilmu, akhirnya ibadah itu akan menjadi ibadah yang tertolak. Dalam Zubat dikatakan, Man kana bi ghairi ilmin ya'malu a'malu humardu datun latubbalu. Siapa orang yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, maka amalnya akan menjadi amal yang tertolak. Karenanya ikhwan pemirsa yang dirahmatinya oleh Allah, patut kiranya buat kita untuk juga dalam rangka melenjalankan, melaksanakan ibadah kurban, kita juga harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah kurban yang akan kita laksanakan. Ikhwan pemirsa sekalian rahmatilah Allah, pengertian kurban itu adalah ibadah dalam bentuk menyembeleh hewan kurban yang dilaksanakan mulai dari tanggal 10 Dhul Hijjah, yaitu hari raya Idul At-Hak, sampai akhir hari tashrik. Jadi ibadah kurban adalah ibadah dalam bentuk menyembeleh hewan kurban, mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Dhul Hijjah. Tidak ada niatan dari ibadah itu, kecuali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hukum berkurban itu sendiri, ada tiga. Yang pertama, adakalanya hukum berkurban itu adalah sunnah kifayah, yaitu sunnah bagi satu keluarga, siapa di antara mereka yang mampu untuk melaksanakan kurban, hendaknya lah mereka berkurban. Jika ada satu di antara mereka yang melaksanakan kurban, maka gugur tuntutan kesunahan bagi anggota keluarga yang lain. Artinya, anggota keluarga yang tidak melaksanakan kurban, tidak dihukumi makruh. Permasalahannya adalah, siapa yang mendapatkan pahala? Kalau misal ada anggota keluarga yang salah satu di antara mereka melaksanakan kurban, yang lain tidak melaksanakan kurban, maka ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan, yang mendapatkan pahala hanya yang kurban saja. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan, bahwa yang mendapatkan pahala adalah seluruh anggota keluarganya. Ini yang pertama. Hukum kurban yang pertama adalah sunnah kifayah. Ada pun hukum kurban yang kedua adalah sunnah en mu'aggadah. Yaitu, jika setiap individu yang mana dia adalah seorang muslim. Artinya, kurban tidak disunnahkan bagi orang kafir. Non-muslim jika melaksanakan kurban, tidak sah. Sebab, yang namanya kurban membutuhkan niat, dan dalam kacamata syariat, orang kafir, non-muslim, tidak layak untuk melakukan yang namanya niat. Karena itu, sunnah en mu'aggadah melaksanakan kurban, jika dia adalah seorang muslim. Yang kedua, adalah mukallaf. Dalam artian, baleh, dan berakal. Sehingga, tidak ada kesunahan kurban. Baik bagi anak kecil, maupun orang gila. Sekalipun mereka berdua punya harta untuk melakukan kurban. Dan hukumnya, dilarang bagi orang tua, untuk berkurban, yang diatas namakan anaknya, dengan menggunakan harta anaknya. Lain halnya, jika orang tua dengan hartanya dia sendiri, berkurban, yang kurban tersebut diatas namakan anaknya. Maka itu boleh. Sekali lagi, yang tidak diperbolehkan adalah, orang tua menggunakan hartanya anak, untuk kurban, sekalipun kurban itu diatas namakan kepada si anak itu sendiri. Maka hukumnya adalah tidak boleh. Dan yang ketiga, selain Islam dan mampu, secara individu setiap tahun kita sunnah, untuk berkurban, jika kita terkategori, daripada orang yang mampu. Siapa orang yang dikatakan mampu? Yaitu mereka yang memiliki kelebihan harta, dari kebutuhan pokoknya. Baik sandang, pangan, maupun papan, baik untuk dirinya, maupun keluarga yang wajib dianafkai, selama 4 hari. Mulai dari tanggal 10 Lul Hijah, sampai akhir hari tashrik. Jika dia memiliki kelebihan harta, maka dia terkena hukum, secara individu, sunnah baginya, setiap tahun, untuk mengerjakan ibadah kurban. Dan hukum kurban yang ketiga, adalah wajib. Kapan kurban dihukumi wajib? Yang pertama, jika dinadari. Dan ketahuilah, nadar itu tidak cukup, hanya diucapkan di dalam hati. Nadar itu dikatakan sah, jika diucapkan dengan lisan. Misal, jika seseorang berkata, saya bernadar untuk menyembeleh kurban. Ucapan ini, bukan hanya diucapkan di dalam hati, tapi betul-betul diutarakan. Saya bernadar, untuk menyembeleh kurban. Maka hukum kurbannya menjadi wajib. Adapun, ada kalanya, kurban itu menjadi wajib hukumnya, walaupun tidak dinadari, yaitu dengan cara ta'in. Ta'in itu adalah menentukan hewan kurban. Misal, seseorang mengatakan, ini adalah hewan kurbanku. Atau, dia mengatakan, saya menjadikan kambing ini sebagai kurban. Maka, hukum kurbannya, secara otomatis menjadi wajib. Sebagai contoh kasus, ketika kita membawa kambing, misal. Kemudian ditanya oleh seseorang. Kemudian kita jawab, ini adalah kurbanku. Maka ketahui lah, pendapat yang muktamad, dalam maghab syafi'i, hukum kurbannya menjadi wajib. Hanya saja ada khila, yaitu As-Sayyid Umar al-Bashri, yang mengatakan, jika ada indikasi, bahwa dia, mengutarakan kalimat, ini adalah kurbanku, tujuannya adalah, untuk memberitahu kepada orang lain. Semisal menjawab pertanyaan orang lain tadi itu, maka hukum kurbannya tidak berubah menjadi wajib. Tetap dihukumi, tetap dihukumi sunnah. Nah. Kemudian, ada pun kriteria hewan yang dapat dijadikan kurban, ya kalau enggak onta, sapi, atau kambing. Hizmah, sepakat para ulama. Ya. Ikhwan rahimahkumullah, hanya saja, ada beberapa catatan yang perlu kita pahami. Tujuh orang berkurban dengan tujuh kambing, itu lebih utama daripada tujuh orang beriuran, untuk membeli satu sapi. Kemudian, tujuh kambing, dari satu orang, itu lebih utama, lebih afdol, daripada sapi dari satu orang. Saya berkurban tujuh kambing, itu lebih afdol, daripada saya berkurban satu sapi. Dan, catatan berikutnya, saya berkurban satu kambing, itu lebih utama daripada saya beriuran dengan enam orang lain, untuk membeli satu sapi. Berkaitan dengan usia dan kecacatan daripada hewan kurban, maka perlu kita ketahui bersama. Untuk sapi, usia yang cukup untuk dikurbankan adalah sapi, sapi yang berusia dua tahun hijriyah atau lebih. Begitu juga dengan kambing biasa, kambing jawa atau kambing kacang. Cukup untuk dikurbankan, jika usianya mencapai dua tahun hijriyah atau lebih. Beda halnya dengan kambing gibas atau domba, maka usia cukupnya adalah satu tahun hijriyah atau lebih. Atau boleh, domba tersebut usianya belum genap satu tahun, tapi di atas enam bulan. Asal sudah tanggal giginya atau dalam istilah lain disebut dengan poel. Selain usia, hewan ternak tersebut, olta sapi atau kambing harus bebas dari cacat dan penyakit yang bisa mengurangi kuantitas daging. Misal, jika kambing itu terpotong sebagian dari tilingannya. Atau kambing sapi itu adalah kambing sapi yang pincang, gila, atau sangat kurus, atau buta. Itu adalah beberapa contoh kecacatan hewan ternak untuk dijadikan kurban. Nggak sah untuk dijadikan kurban. Niat berkurban, Yang pertama ada kalanya niat kurban itu wajib. Kapan niat kurban wajib? Jika kurbannya hukumnya sunnah. Kalau kita berkurban sunnah, maka niatnya hukumnya wajib. Kapan kita wajib niat? Boleh sebelum proses penyembelehan atau bersamaan dengan proses penyembelehan. Dan boleh buat kita untuk mewakilkan niat kepada panitia. Kita mewakilkan bukan hanya dalam urusan proses penyembelehannya saja. Bukan hanya dalam proses distribusi dagingnya saja. Tapi sekaligus niatnya kepada mereka kita wakilkan. Boleh? Nggak ada masalah. Nah, Ada kalanya hukumnya tidak wajib. Ada kalanya hukumnya tidak wajib. Kapan? Yaitu jika hewan kurban itu adalah hewan kurban yang sudah kita tentukan ketika kita nadar. Misal, Seseorang berkata, Saya bernadar menjadikan kambing ini sebagai kurban. Saya ulangi, Saya bernadar menjadikan kambing ini sebagai kurban. Maka, dalam contoh kasus seperti ini, Hukum niatnya tidak menjadi wajib. Boleh, tetap niat boleh. Tapi tidak menjadi wajib. Beda halnya jika kita hanya nadar, Tanpa menentukan. Misal, Seseorang mengatakan, Saya bernadar tahun ini akan melaksanakan kurban. Atau menentukan hewan kurban, Tapi tanpa nadar. Misal, Seseorang mengatakan, Saya jadikan kambing ini sebagai kurban saya. Maka, Dalam dua contoh kasus terakhir, Hukum niatnya tetap wajib. Sekali lagi, Hukum niat tidak wajib jika nadar dan ditentukan hewannya. Contohnya, Saya bernadar menjadikan kambing ini sebagai kurbannya saya. Maka, dalam contoh kasus sedemikian rupa, Hukum niat tidak lagi menjadi, Tidak lagi menjadi wajib. Ada pun waktu penyembelehan. Di dalam madhab syafi'i, Waktu penyembelehan itu adalah dimulai dari sholat dua rokaat. Dimulai dari terbitnya matahari, Tanggal 10 dulhijjah. Ditambah seukuran waktu yang diperlukan, Untuk sholat dua rokaat beserta khutbahnya. Dan berakhir sampai terbenamnya matahari, Tanggal 13 dulhijjah. Ada pun waktu yang paling utama untuk berkurban, Adalah langsung setelah melaksanakan sholat hari raya. Hanya saja beberapa catatan yang perlu saya sampaikan, Sepatutnya buat kita ketika kita melaksanakan kurban, Maksimal waktu penyembelehan adalah tanggal 12 sebelum maghrib. Kenapa? Karena memang di dalam madhab syafi'i, Tanggal 13 masih termasuk waktu penyembelehan. Hanya saja tiga ulama madhab yang lain, Al-Imam Abu Hanifa, Al-Imam Malik bin Anas, Dan juga Al-Imam Ahmad bin Hambal, Beliau bertiga mengatakan, Waktu maksimal untuk melaksanakan proses penyembelehan, Itu adalah tanggal 12 dulhijjah sebelum maghrib. Karena itu, Sekalipun kita madhab syafi'i, Dianjurkan untuk maksimal melaksanakan proses penyembelehan, Tidak lebih daripada maghrib tanggal 12 dulhijjah. Dan catatan kedua adalah hukumnya makro. Kita melakukan proses penyembelehan di waktu malam hari. Bahkan di dalam madhab maliki tidak sah melakukan penyembelehan di malam hari. Adapun distribusi pembagian daging kurban, Maka terbagi menjadi dua. Dilihat, Jika kurbannya adalah kurban wajib, Jika kurbannya adalah kurban wajib, Maka seluruh dagingnya harus diperuntukkan kepada fakir miskin. Yang kurban tidak boleh makan. Anggota keluarga yang wajib dinafkainya juga tidak boleh memakannya. Dan daging dari kurban wajib tidak boleh dihadiahkan kepada orang yang mampu. Jadi total, seluruh daging diperuntukkan kepada fakir miskin. Jika ada orang berkurban wajib, Tapi yang kurban kok ikut makan? Maka dia wajib untuk mengganti seukuran daging yang dia makan. Entah dia beli ke pasar seukuran daging, Kemudian daging tersebut diberikan kepada fakir miskin, Atau dia mengganti dengan nominal uang. Adapun jika hukum kurbannya adalah kurban sunnah. Jika kita berkurban kurban sunnah, Maka minimal gugur kewajiban kita, Jika ada sebagian, Walaupun sedikit, Dari daging kurban tersebut, Kita berikan yang kita berikan kepada fakir miskin. Walaupun semuanya kita makan setelah itu. Sisanya, semuanya kita makan. Hanya sebagian kecil dari daging kurban sunnah yang kita berikan kepada fakir miskin. Cukup. Tidak ada masalah, dibahas oleh ulama. Cuman yang paling utama, Kalau kita berkurban sunnah, Mengambil sedikit dalam rangka bertabarruk dari daging kurbannya kita. Adapun sisanya, semuanya diberikan kepada fakir miskin. Atau cara yang kedua adalah sebaliknya. Semuanya dimakan. Dimakan oleh yang kurban, Ataupun keluarga yang wajib, Dinafkahinya. Hanya sebagian kecil yang diberikan kepada fakir miskin. Juga boleh. Hanya saja kurang afdol. Atau cara yang paling ideal, Itu adalah, Sepertiga, Dimakan dia dan keluarganya, Sepertiga lagi diperuntukkan fakir miskin, Dan sepertiga sisanya, Diperuntukkan kepada orang yang mampu. Ikhwan, Pemirsa, Rahimahkumullah, Daging yang diberikan kepada fakir miskin, Itu murni milik mereka. Sudah berpindah ke pemilikan, Dari yang kurban kepada fakir miskin. Sehingga daging kurban yang dimiliki oleh fakir miskin, Bebas apakah mereka mau menjualnya kembali, Atau memakannya, Atau memberikannya kepada orang lain. Beda halnya jika daging kurban tersebut, Diberikan kepada orang kaya. Orang yang mampu, Maka sifatnya adalah hadiah, Bukan tamlik. Maka daging kurban yang diterima, Oleh orang yang mampu, Itu tidak boleh diberikan, Tidak boleh dijual kepada orang lain. Yang boleh hanyalah dimakan, Atau diserahkan, Diberuntukkan kepada orang lain. Tidak boleh dijual, Atau dihadiahkan kepada orang mampu yang lain. Yang boleh hanya dimakan olehnya sendiri, Atau keluarganya, Atau disedekahkan kepada orang lain. Adapun kulit hewan kurban, Jika disedekahkan kepada fakir miskin, Hukumnya boleh. Atau kulit tersebut dimanfaatkan oleh si pekurban, Untuk dirinya sendiri, Juga boleh. Yang tidak boleh adalah, Menjadikan kulit kurban, Sebagai upah, Dari tukang jagal. Atau, Kita menjual kulit kurban itu, Kepada orang lain. Menjadikannya upah, Tidak boleh. Atau menjualnya juga, Tidak boleh. Sebagaimana hadis riwayat, Al-imam al-bayhaki, Man ba'ajil da'udhiyatihi, Fala'udhiyatalah. Yang artinya, Barang siapa, Yang menjual, Hewan kurbannya, Kulit hewan kurbannya, Maka tidak ada kurban baginya. Ikhwan rahimahumullah, Ada beberapa kesunahan, Di dalam ibadah kurban. Yang pertama, Tentunya adalah, Membaca besmalah. Dan yang kedua, Setelah besmalah, Mengucap takbir, Sebanyak tiga kali, Dan membaca solawat. Kemudian, Yang melakukan penyembelehan, Menghadap ke arah kiblat. Ada pun hewannya, Khilaf diantara ulama. Apakah sunnah, Dihadapkan ke arah kiblat, Ataukah tidak. Ada yang berpendapat, Sunnah, Hewannya pun juga turut, Dihadapkan ke arah kiblat. Tapi ada juga yang mengatakan, Yang sunnah hanya yang menyembeling. Ada pun hewan kurbannya, Tidak disunahkan, Menghadap ke arah kiblat. Kemudian, Kesunahan berikutnya adalah, Membaringkan hewan kurban, Pada sisi kirinya. Sisi kiri badannya. Dan semua, Kakinya diikat, Kecuali yang kanan. Kecuali onta. Kalau onta, Tidak dibaringkan. Tidak ditidurkan. Tapi disembelah, Dalam keadaan berdiri. Kemudian, Setelah selesai, Proses penyembelehan, Membaca doa, Ini adalah berasal darimu, Dan aku kembalikan kepadamu. Maka terimalah amal ini dariku. Disunahkan bagi, Yang berkurban, Untuk tidak memotong rambut, Kuku, Atau semua anggota badan lainnya. Mulai dari tanggal 1, Bulan Lul Hijjah, Sampai hewan kurbannya disembelih. Jika ada diantara kita, Yang mau kurban, Di antara tanggal 1, Sampai hewan kurban kita disembelih, Kok terlanjur memotong kuku? Atau terlanjur memotong rambut? Maka hukumnya adalah makruh. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Hendaknya tidak berkurban dengan hewan hamil. Sebab ada pendapat yang mengatakan, Secara mutlak, Kurban dengan hewan hamil itu tidak sah. Apalagi jika dikarenakan kehamilannya, Kuantitas dagingnya berkurang. Maka tidak ada hilaf. Sepakat ulama mengatakan hukumnya tidak sah. Beda halnya jika kita berkurban dengan hewan yang hamil, Tapi kehamilannya tidak mengurangi kuantitas dagingnya. Maka ada pendapat yang mengatakan tidak sah, Tapi juga ada pendapat yang mengatakan masih sah. Dan di dalam ibadah kurban, Daging harus dibagikan dalam keadaan mentah. Tidak sah kita membagikan daging kurban dalam keadaan matang atau sudah dimasak. Menurut Al-Imam Romli, Satu kambing diniatkan ibadah kurban dan akikoh sekaligus. Maka hukum keduanya sah dan mendapatkan pahala dari keduanya. Beda halnya menurut Al-Imam Ibn Hajar. Jika kita berkurban satu kambing, Diniatkan untuk kurban dan sekaligus akikoh. Maka tidak sah kedua-duanya. Jatuhnya kambing tersebut atau kurban tersebut hanya menjadi sedekah biasa. Kemudian yang namanya kurban itu harus dengan hewan ternak. Tidak sah mengganti kurban dengan uang. Tidak sah berkurban dengan berupa uang. Dan boleh hukumnya menyimpan daging kurban untuk dikonsumsi selepas waktu kurban. Kita menerima daging kurban. Tidak kita makan sekarang, Tapi mungkin kita masukkan freezer. Atau kita kalengkan. Dimakan mungkin seminggu kemudian atau 10 hari kemudian. Apakah boleh? Boleh. Tidak ada masalah. Dan menyerahkan hewan kurban kepada tokoh masyarakat atau tokoh agama. Yang mana hewan kurban tersebut masih hidup. Bukan sudah disembelih berupa daging. Tapi masih hidup. Maka status hewan tersebut tidak berubah menjadi milik si tokoh agama atau tokoh masyarakat tersebut. Melainkan tokoh agama, tokoh masyarakat tersebut. Hanya berstatus sebagai wakil untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Dan membagikan dagingnya saja. Sehingga tidak diperkenankan bagi tokoh masyarakat atau tokoh agama tersebut. Mengambil bagian dari daging tersebut tanpa izin dari yang berkurban. Kemudian berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Menurut pendapat yang muktamat adalah tidak sah. Kecuali jika kita pernah semasa hidupnya mendapatkan wasiat dari orang yang meninggal tersebut dulu sebelum meninggalnya. Jika kita pernah mendapatkan wasiat dari Fulan sebelum meninggalnya dia untuk mengorbankan hewan ternak atas namanya. Maka selepas dia meninggal kita boleh berkurban yang diatas namakan itu kurban untuknya. Walaupun dalam hal ini juga ada khilaf pendapat ulama yang mengatakan. Sekalipun kita tidak pernah mendapatkan wasiat dari si Mayit. Kita boleh untuk berkurban diatas namakan untuk si Mayit. Orang yang sudah meninggal tersebut. Karena dalam hal ini disamakan dengan sedekah. Sebagaimana kita boleh bersedekah atas nama Mayit walaupun tanpa izin dari dia semasa hidupnya. Kita pun juga boleh berkurban atas nama si Mayit walaupun kita belum pernah mendapatkan wasiat dari dia sebelum wafatnya. Hanya saja kalau kita berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Maka distribusi dagingnya harus diperuntukkan kepada seluruh fakir miskin. Seluruh dagingnya harus diperuntukkan kepada fakir miskin. Tidak boleh dimakan oleh yang kurban, keluarganya, atau diberikan kepada orang yang mampu. Kemudian permasalahan berikutnya adalah bagaimana jika kita mengikut sertakan niat pahala dari kurban yang kita laksanakan untuk orang lain. Misal kita berdoa. Ya Allah sebagaimana engkau berikan pahalanya kepada saya. Berikan pahalanya kepada fulan atau fulan atau fulan. Atau ya Allah saya berkurban atas nama saya dan atas nama fulan, fulan, dan fulan. Maka ini hukumnya adalah boleh dan mereka semuanya mendapatkan pahalanya. Baik orang-orang tersebut yang kita ikut sertakan dalam niatnya kita masih hidup ataukah sudah meninggal. Kemudian boleh memberikan daging kurban secara total keseluruhan kepada satu orang fakir miskin. Artinya tidak wajib bagi kita untuk mendistribusikan daging kurban kepada seluruh fakir miskin secara rata. Tidak wajib. Hanya saja itu lebih ahlul tentunya. Artinya kita boleh memberikan daging kurban semuanya. Satu ton misalkan kepada satu orang fakir miskin. Boleh. Tidak ada masalah. Dan sebisa mungkin kita tidak mendistribusikan daging kurban kepada fakir miskin yang berada di luar daerah kita diperbolehkan juga. Tapi pendapat yang muktamat tidak diperbolehkan. Dan untuk mengetahui usia hewan itu bisa berdasarkan informasi dari yang menjual. Asal hewan kurban tersebut memang lahir dalam kuasanya dia. Atau kita mendasarkan usia hewan kurban tersebut dengan informasi dari orang yang berpengalaman. Artinya kita tidak boleh membeli hewan kurban hanya asal percaya kepada yang menjual. Pak ini usianya berapa? Oh ini kambing biasa usianya 2 tahun. Tapi ternyata kambing itu tidak lahir dalam kuasanya dia. Pertanyaannya dari mana dia tahu kalau kambing itu usianya 2 tahun. Sementara kambing itu tidak lahir dalam kuasanya dia. Karena itu kalau kita membeli daging, membeli hewan kurban. Pastikan bahwa kita membeli dari orang yang tepat. Yaitu mereka yang memang menernak itu hewan dari mulai lahirnya. Sehingga pengakuannya akan usia hewan tersebut bisa kita percaya. Atau cara yang kedua adalah kita mengajak satu orang yang berpengalaman dalam hal ini. Untuk mengetahui dan mengecek usia hewan tersebut berapa. Kemudian menyerahkan kurban kepada masjid dapat dibenarkan. Jika yang dimaksud adalah salah satu pengurus masjid tersebut hanyalah wakil dalam penyembelehan dan pembagian daging kurban. Dan proses penyembelehan kurban tidak boleh dilaksanakan di halaman yang status halaman masjid itu adalah wakaf masjid atau untuk masjid. Milik untuk masjid. Jadi tidak boleh kita melaksanakan proses penyembelehan kurban di halaman masjid. Baik apakah halaman masjid tersebut berstatus sebagai wakaf atau milik masjid. Demikian juga tidak diperkenankan selama proses penyembelehan kita memanfaatkan inventaris masjid termasuk airnya dan lain sebagainya. Dan tidak boleh memberikan daging kurban kepada non-muslim. Dan yang terakhir wakil panitia dalam penyembelehan dan pembagian kurban tidak boleh mengambil bagian dari daging kurban tersebut kecuali kalau dia mendapatkan izin sesuai dengan ukuran yang diizinkan oleh yang kurban. Jika panitia mengambil bagian daging kurban tanpa izin dari yang berkurban maka wajib bagi panitia tersebut untuk menggantinya. Demikian ya kawan rahimahumullah hal-hal yang perlu kita ketahui bersama demi tercapainya keabsahan ibadah kurban kita bersama. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan dan kemudahan oleh Allah SWT untuk bisa melaksanakan ibadah kurban sesempurna mungkin. Dan mudah-mudahan ibadah kurban kita menjadi ibadah yang makbulah indah Allah. Menjadi ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.